Berikut ini merupakan hasil pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 hari ini Beserta kelas main top score dan top assist Serta jadwal selanjutnya kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Oke langsung aja kita bahas bos Berikut hasil pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia hari ini Kamis tanggal 6 Juni 2024 Pertandingan antara Timnas Indonesia vs Timnas Irak Berakhir dengan skor 0-2 untuk kemenangan Timnas Irak Pertandingan antara Timnas Bangladesh vs Timnas Australia Berakhir dengan skor 0-2 untuk kemenangan Timnas Australia Pertandingan antara Timnas China Taipei vs Timnas Oman Berakhir dengan skor 0-3 untuk kemenangan Timnas Oman Pertandingan antara Timnas Hongkong vs Timnas Iran Berakhir dengan skor 2-4 untuk kemenangan Timnas Iran Pertandingan antara Timnas China vs Timnas Thailand Harus puas bermain imbang dengan skor akhir 1 sama Pertandingan antara Timnas Singapura vs Timnas Korea Selatan Berakhir dengan skor 0-7 untuk kemenangan Timnas Korea Selatan Pertandingan antara Timnas Vietnam vs Timnas Filipina Berakhir dengan skor 3-2 untuk kemenangan Timnas Vietnam Pertandingan antara Timnas Myanmar vs Timnas Jepang Berakhir dengan skor 0-5 untuk kemenangan Timnas Jepang Pertandingan antara Timnas Korea Utara vs Timnas Suria Berakhir dengan skor 1-0 untuk kemenangan Timnas Korea Utara Pertandingan antara Timnas India vs Timnas Kuwait Harus puas bermain imbang dengan skor akhir 0-0 Pertandingan antara Timnas Uzbekistan vs Timnas Turkmenistan Berakhir dengan skor 3-1 untuk kemenangan Timnas Uzbekistan Pertandingan antara Timnas Kyrgyzstan vs Timnas Malaysia Harus puas bermain imbang dengan skor akhir 1 sama Berikut daftar top skor sementara kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di hari ini Di pinggak pertama ada Almos Ali dari Timnas Qatar dengan torehan 7 gol Dan pinggak kedua ada Song Hyung Min dari Timnas Korea Selatan dengan torehan 7 gol Berikut daftar top asis sementara kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di hari ini Di pinggak pertama ada Homam Ahmed dari Timnas Qatar dengan torehan 4 asis Dan pinggak kedua ada Ito Junya dari Timnas Jepang dengan torehan 4 asis Berikut daftar kelas sementara kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di hari ini Untuk grup A di pinggak pertama ada Timnas Qatar dengan torehan 12 poin Di pinggak kedua ada Timnas India dengan torehan 5 poin Di pinggak ketiga ada Timnas Kuwait dengan torehan 4 poin Dan di pinggak keempat ada Timnas Afganistan dengan torehan 4 poin Selanjutnya untuk grup B di pinggak pertama ada Timnas Jepang dengan torehan 15 poin Di pinggak kedua ada Timnas Suriah dengan torehan 7 poin Di pinggak ketiga ada Timnas Korea Utara dengan torehan 6 poin Dan di pinggak keempat ada Timnas Myanmar dengan torehan 1 poin Lalu untuk grup C di pinggak pertama ada Timnas Korea Selatan dengan torehan 13 poin Di pinggak kedua ada Timnas China dengan torehan 8 poin Di pinggak ketiga ada Timnas Thailand dengan torehan 5 poin Dan di pinggak keempat ada Timnas Singapura dengan torehan 1 poin Selanjutnya untuk grup D di pinggak pertama ada Timnas Oman dengan torehan 12 poin Di pinggak kedua ada Timnas Kyrgyzstan dengan torehan 10 poin Di pinggak ketiga ada Timnas Malaysia dengan torehan 7 poin Dan di pinggak keempat ada Timnas China Taipei dengan torehan 0 poin Lalu untuk grup E di pinggak pertama ada Timnas Iran dengan torehan 13 poin Di pinggak kedua ada Timnas Uzbekistan dengan torehan 13 poin Di pinggak ketiga ada Timnas Turkmenistan dengan torehan 1 poin Dan di pingkat keempat ada Timnas Hongkong dengan torehan 1 poin Selanjutnya untuk grup F di pingkat pertama ada Timnas Irak dengan torehan 15 poin Di pingkat kedua ada Timnas Indonesia dengan torehan 7 poin Di pingkat ketiga ada Timnas Vietnam dengan torehan 6 poin Dan di pingkat keempat ada Timnas Filipina dengan torehan 1 poin Dengan kondisi pada saat ini, Timnas Indonesia berpulang lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Namun dengan syarat, Timnas Indonesia wajib menang melawan Timnas Filipina Jika Timnas Indonesia menang, maka Timnas Indonesia lolos ke putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 Lalu untuk grup G di pingkat pertama ada Timnas Arab Saudi dengan torehan 10 poin Di pingkat kedua ada Timnas Jordania dengan torehan 7 poin Di pingkat ketiga ada Timnas Tajikistan dengan torehan 5 poin Dan di pingkat keempat ada Timnas Pakistan dengan torehan 0 poin Selanjutnya untuk grup H di pingkat pertama ada Timnas Uni Emirat Arab dengan torehan 12 poin Di pingkat kedua ada Timnas Bahrain dengan torehan 9 poin Di pingkat ketiga ada Timnas Yaman dengan torehan 3 poin Dan di pingkat keempat ada Timnas Nepal dengan torehan 0 poin Dan yang terakhir untuk grup I di pingkat pertama ada Timnas Australia dengan torehan 15 poin Di pingkat kedua ada Timnas Palestina dengan torehan 7 poin Di pingkat ketiga ada Timnas Lebanon dengan torehan 2 poin Dan di pingkat keempat ada Timnas Bangladesh dengan torehan 1 poin Berikut contoh pertandingan selanjutnya Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 Akan ada pertandingan antara Timnas Bahrain vs Timnas Yaman Pada jam 00.30 dini hari waktu Indonesia Barat Dan akan menunjukkan dengan pertandingan antara Timnas Jordania vs Timnas Tajikistan Pada jam 00.30 dini hari waktu Indonesia Barat Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 Akan ada pertandingan antara Timnas Indonesia vs Timnas Filipina Yang akan digelar di Stadion Utama Blora Bung Karno Jakarta Pada jam 19.30 waktu Indonesia Barat Live di Indosiar dan V.com